Kota Ambon, satu dari sebagian kecil kota di wilayah Indonesia Timur yang berjuluk Manise. Dan kini dikenal dengan The City of Music. Tak pernah berhenti menampilkan harmoni kehidupan antara sesama orang basudara. Untuk tetap saling menguatkan dan terus berinovasi menjadi kota yang layak dan nyaman dikunjungi. Meski pernah mengalami musibah konflik sosial dan diramalkan akan kiamat, kota damai ini masih terus kokoh berdiri hingga usianya yang ke-447 pada 7 September 2022. Halo sahabat kompas.com, saat ini saya tengah berada di kota Ambon untuk mengikuti kegiatan wali kota Ambon Bapak Bodewin Watimena. Nah kita akan berbincang mengenai persiapan beliau untuk perayaan hari ulang tahun kota Ambon ke-447. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Putri. Sehat Pak hari ini Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita sambil berbincang-bincang kita boleh jalan melihat-lihat stand UMKM yang ada di sini Pak. Oke. 7 September 2022 ini kan merupakan hari ulang tahun kota Ambon yang ke-447. Apa saja sih yang sudah disiapkan Pemkot Ambon menyambut hari bersejarah tersebut? Kemudian adakah tema khusus dalam perayaan kali ini Bapak? Ya Mbak Putri, jadi hut ke-447 kota Ambon ini kita lakukan dalam suasana yang semua kita rasakan. Jadi lepas dari pandemi COVID-19 walaupun belum seluruhnya tuntas, kemudian kita diperadabkan lagi dengan situasi perekonomian dunia yang semakin sulit. Nah ini yang kemudian kami maknai sebagai pemerintah kota Ambon untuk melaksanakan hut ke-447 ini dalam suasana yang tidak terlalu meriah dan sebagainya. Karena itu tema kita di tahun ini di hut ke-447 adalah gift to Ambon. Berikan untuk Ambon, kasih per Ambon, kasih for Ambon. Bapak, setiap pemerintah kota ini kan pasti memiliki program unggulan masing-masing. Pasti. Ya, apa sih program unggulan dari Pemkot Ambon, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut Bapak? Itu ada 11 kebijakan prioritas yang sudah saya tetapkan. 11 kebijakan prioritas ini adalah solusi terhadap seluruh persoalan hal-hal yang masih kurang di kota Ambon untuk kita perbaiki. Ada banyak, sebelah situ konsultasi internal birokrasi, kita memperbaiki manajemen pengolahan keuangan dan asid daerah, kemudian kita lakukan upaya peningkatan pendapatan asid daerah, kita lakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dengan provinsi, dengan pusat, kita lakukan perujudan Ambon bersih, kemudian kita lakukan upaya untuk pengurangan angka kemiskinan, lalu kita memfasilitasi pelaksanaan pemilu, pemilu kada, yang akan terjadi di tahun 2024 nanti, dan beberapa yang lain yang semuanya itu kita buat. Selain untuk menjawab tuntutan tugas yang diamatkan Menteri dan Negeri dalam SK-nya, tetapi juga menjawab persoalan yang didapat oleh kota Ambon hari ini. Saat ini pemerintah Indonesia sendiri sedang fokus terhadap pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Nah Pak, apa saja sih langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah kota untuk menggenyot kembali perekonomian di kota Ambon, Bapak? Ya, benar Mbak Putri. Jadi, akibat dari pandemi COVID-19 ini, dia ada di seluruh aspek kehidupan. Nah, termasuk juga yang paling terkena adalah soal bagaimana usaha-usaha mikro kecil dan menengah. Nah, karena itu, pemerintah kota dalam perian harulan tahun ke-47 ini salah satu kegiatan yang kita buat adalah bagaimana kemudian kita memberikan ruang kepada usaha mikro kecil dan menengah ini untuk bisa memamerkan produk-produk mereka. Dan karena itu dia terjadi dalam sebuah kegiatan yang namanya mini expo UMKM dalam rangka hut kota ke-447. Kita punya beberapa program yang kita launching di hut kota. Yang pertama itu yang namanya Kalesang Kintal Kosong. Kalesang Kintal Kosong ini upaya pemerintah kota Ambon untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan masyarakat. Sekaligus, kita mengajak partisipasi masyarakat untuk apa? Untuk berusaha menekan laju inflasi. Nah, kemudian yang kedua ada Jiku Bata. Jiku Bata, baik-baik. Jiku Balai Kota, sudut-sudut Balai Kota. Itu kita sediakan ruang bagi UMKM untuk menjual produk-produk mereka di situ. Dan nanti, setiap tanggal 7 bulan berjalan, seluruh ASN, lingkup pemerintah kota Ambon akan berbelanja di pojok atau Jiku Balai Kota itu. Jadi, Jiku Bata itu. Tagline kita adalah, tanggal 7 tiba, UMKM senyum. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan cemberut, senyum ya Pak? Nah, tidak cemberut. Kemudian ada juga launching yang namanya kegiatan Baktiku. Baktiku ini untuk kita memperbaiki kinerja internal pemerintah kota. Jadi kita akan membuat pengelolaan keuangan dan aset daerah secara digital, tetapi juga absensi wajah digital. Ada juga yang namanya program, kita dukung OJK untuk program kejar. Satu rekening, satu pelajar. Kemudian ada juga wajar dua jam, wali kota jumpa rakyat dua jam. Oke, wali kota jumpa rakyat. Jadi berinteraksi langsung, Bapak, dengan warga. Semua yang kita buat ini, Mbak Putri, ini sebenarnya dimaksudkan untuk bagaimana kita membangun rasa memiliki untuk kota ini, lalu kita memberikan buat Ambon. Sesuai dengan temanya tadi, Bapak. Tema gitu, Ambon. Nah, ini kita buat dari internal kita pemerintah kota Ambon. Kita jangan berharap masyarakat akan mengikuti apa yang kita himbau, kita buat kalau kita tidak tunjukkan contoh dari kita sendiri. Dan karena itu, saya menghimbau seluruh ASN untuk mari kita berikan. Ada juga satu yang namanya orang tua asu stunting. Oke, orang tua asu stunting. Jadi, ASN pemerintah kota Ambon yang eselon dua, eselon tiga, wajib menjadi orang tua asu untuk satu anak stunting. Apa harapan Bapak, Pemkot Ambon, khususnya Bapak selaku wali kota dari semua program yang telah disiapkan, baik yang akan dilakukan nanti ke depannya, kemudian adakah pesan untuk pemerintah dan juga untuk warga kota Ambon nih, Bapak? Ya, tentu semua yang pemerintah kota lakukan lewat program-program kegiatan-kegiatan cuma satu tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya tahu bahwa apa yang kita buat hari ini belum masuk dalam kategori kegiatan-kegiatan yang besar, tetapi ini yang bisa kita lakukan dengan kondisi pemerintah kota hari ini. Ada banyak hal yang terjadi secara internal dan karena itu dengan kemampuan kita hari ini, kita berusaha untuk berbuat sesuatu bagi kota ini dan bagi masyarakat kota ini. Nah harapan kita tentu ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa melihat keberadaan kami di kota Ambon dan kalau provinsi terus dilakukan pusat juga lewat kebijakan-kebijakan dan karena itu yang tadi saya bilang sinkronisasi kebijakan antara kota Ambon, provinsi dan pusat ini yang penting. Supaya apa? Semua kebijakan itu sejalan. Nah pasti kita dapat imbasnya, kita dapat keuntungannya, dapat manfaatnya. Khusus bagi masyarakat kota Ambon, selaku pimpinan di kota ini saya mau sampaikan begini. Kota ini di usia 447 tahun sudah pasti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kota Ambon. Sesuai dengan usia masing-masing, misalnya lahir di sini, besar di sini, bekerja di sini, mencari nafkah di sini, itu berarti kota ini sudah memberikan buat dia. Nah pertanyaannya, apa yang sudah dia berikan buat kota, kota Ambon yang kita cinta ini? Dan karena itu tema hut, gift to Ambon, berikan untuk Ambon, kasih per Ambon ini untuk menggugah seluruh masyarakat kota Ambon. Jangan tanyakan apa yang kota ini sudah berikan buat kita, tapi tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita buat untuk kota ini. Oke Bapak, Bapak terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di Kompas.com. Sehat selalu Bapak. Sehat, terima kasih. Ya Bapak Putri ya, hormat untuk kita semua. Sahabat Kompas.com itu dia tadi perbincangan kita bersama penjabat wali kota Ambon, Bapak Bodewin Watimena. Nah kita juga tadi sudah mendengar program apa saja yang sudah dicanangkan oleh beliau. Salah satunya adalah Jiku Bata atau Jiku Balai Kota. Nah saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kota Ambon ke-447. Semoga Ambon ke depannya bisa semakin indah, semakin baik dan berkualitas baik dari pemerintahnya maupun juga warganya. Terima kasih. Terima kasih.